Menghitung hari jelang pendaftaran ke KPU pasangan Anies Baswe dan Caimin memastikan akan menjadi pasangan pertama yang mendaftar. Lalu bagaimana dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang hingga saat ini belum mengumumkan pendampingnya? Selengkapnya dalam Politik 24 Jam. Selasa siang bakal calon presiden Ganjar Pranowo bertemu dan berdialog dengan relawan setasik Malaya. Tak hanya mengantongi masukan dan aspirasi, mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga dihadiahi sejumlah cenderamata yang sebagian besar adalah hasil produk pengembangan UMKM. Bekerja membantu masyarakat langsung, bahkan mereka diantaranya membantu UMKM. Jadi produk-produknya tadi dipamerkan kepada saya. Bakal calon wakil presiden Mohaimin Iskandar menghadiri acara maulid nabi di ponok santren Mahat Nurul Fattabogor, Jawa Barat. Cak Imin meminta doa restu kepada para ulama terkait rencananya, mendaftarkan diri paling awal ke KPU bersama Anies Baswedan. Dan partai-partai pengusung akan mendaftar tanggal 19 pagi. Semuanya sudah siap? Semua sudah siap, administrasi kita sudah siap semua. Kedatangan Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden Kualisi Indonesia Maju Prabowo Supianto di Pangandaran Jawa Barat disambut kerumunan warga yang telah menanti. Dalam kunjungan keduanya ini, Prabowo memberi 10 bantuan kapal yang dijanjikan untuk mempermudah aktivitas melaut nelayan. Prabowo juga didampingi mantan Menteri Kelautan Susi Puji Astuti. Alam ini sudah tepat, bisa hidup. Kalau kita membiarkan alam rusak, berarti kita merusak kehidupan kita sendiri. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sudah mengagendakan jadwal pembacaan putusan terkait gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada Senin 16 Oktober mendatang. Dari tujuh gugatan batas usia capres-cawa pres, para pemohon meminta batas usia minimal diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.